Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan gelar olah TKP tahap kedua, kecelakaan maut pondok indah. Dalam olah TKP ini, polisi menggunakan trafik eksiden analis untuk mengetahui kecepatan kendaraan saat kecelakaan terjadi. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kamis siang melakukan olah tempat kejadian perkara tahap kedua di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Polisi menggunakan sistem trafik eksiden analis untuk mengukur kecepatan mobil saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya hasil TAA akan diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan dalam bentuk animasi. Karena semua ini tergantung dengan teknologi, dengan alat, ini membutuhkan waktu hasilnya. Jadi hasilnya kurang lebih 3 sampai 4 hari. Itu yang kita cari, satu diantaranya adalah kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan. Kemudian yang berikut terkait dengan pemeriksaan perkembangannya. Dalam pelaksanaan olah TKP ke-2 ini tidak tampak kehadiran tersangka Christopher Daniel Sharif. Di samping melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan tujuh saksi lainnya, polisi juga memeriksa Muhammad Ali Riza, pemilik mobil Mitsubishi Outlander yang digunakan Christopher Daniel Sharif. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan urin dan darah tersangka. Hasil tes urin itu di BNN. Kemudian tes darah di Laboratorium Forensik Mabespori. Itu pun masih menunggu. Jadi sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan hasil. Selasa malam tabrakan beruntun terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah. Empat orang tewas dalam kecelakaan ini dan dua orang kritis. Pelaku adalah mahasiswa bernama Christopher Daniel Sharif. Ia menabrak dua mobil dan enam sepeda motor. Ia diduga dalam pengaruh obat-obatan saat insiden tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.